Di sekitar Gapura Pasar Rolo Belong, Jakarta Barat, banyak menjual ikan bandeng dadakan. Mereka hanya muncul satu tahun sekali ketika menjelang Imlek. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa ikan bandeng merupakan lambang rezeki dan mengkonsumsi ikan bandeng saat Imlek mendatangkan keberuntungan. Dalam logat mandarin, kata ikan sama bunyinya dengan kata rezeki. Ikan bandeng yang besar berarti mengandung harapan yang besar. Maksudnya agar rezeki yang diterima tahun ini lebih besar dari sebelumnya. Bandeng Imlek besarnya bisa 10 kei lipat lho dari bandeng biasa. Wah, pasti besar banget ya. Jalan 7 tahun. Sebelumnya saya di Pasar Jembatan 5. Terus 7 tahun jalan sampai setiap tahun. Tapi sampai hari ini tahun yang ke-7 gitu. Ya, tahun yang ke-7. Ada yang ke-4 kali ini udah 4 tahun berarti. Pertama dari 2014 sampai 2018. Awalnya saya juga belum tahu ya setelah saya tanya sama orang-orang Betawi asli gitu kan. Yang sebenarnya yang ada kan orang Cinas ya kan. Cuman orang Betawi asli sini sudah ada turun-temurun dari zaman dulu gitu. Sampai hari ini juga, sampai tahun ini masih tetap berlaku. Masih apa namanya berjalan gitu. Dilakukan dengan Imlek gitu. Ini memang udah... Udah tradisi. Tradisi itu ya? Iya betul, udah tradisi temurun-temurun ya. Ini udah tradisi dari dulu di sini di Roblong. Dari mana-mana orang belanja khusus ikan Imlek di Roblong. Mau dari mana, dari Bokor, dari parung ya sampai. Dari Tangerang sampai. Bukan, di sini sudah berlakukan. Saya di pasar Jembatan 5 di Jakarta Barat 7. Di sini dagangnya di pasar lain. Bayuran dagangnya, bayuran lama. Cuman udah bukan bandeng, campuran. Bukan ikan apa aja dah. Kalau hari-hari lemah. Kalau hari lain, mingkan kembung, apa tongkol, apa ada. Tapi kalau ini khusus bandeng aja. Memang ikan itu membawa keberuntungan. Terus kalau sisiknya kan banyak. Ini resepinnya banyak. Tapi sebetulnya bukan hanya ada Jawa aja. Ada Jawa pun Betawi juga. Setelah. Terima kasih.